Halo guys, kembali lagi bersama saya Ervin Kusma Minata di channel Ruang Saham. Hari ini kita akan membahas lebih tepat investasi saat sudah kaya atau kalian jadi kaya karena investasi. Membahas tentang investasi, apalagi tentang saham, bisa dikatakan menjadi pembahasan yang cukup sering diperdebatkan. Dan sampai hari ini masih saya temuin beberapa orang yang tidak percaya dengan investasi saham. Mereka masih mengira investasi saham itu judi, investasi saham itu hanya khusus orang kaya, investasi saham itu rumit, investasi saham itu harus makan banyak waktu. Dan hari ini saya akan bahas investasi saham itu sebenarnya sangatlah simpel, cukup modal kecil, dan kalian juga bisa kaya dari investasi saham. Nah yang pertama adalah kalian harus pahami betul apa resiko dari investasi. Investasi saham bisa dikatakan sebagai investasi yang paling beresiko setelah reksadana, obligasi, dan deposito. Sebenarnya, kalau teman-teman sudah pahami dengan benar caranya, resikonya, dan analisanya, maka teman-teman bakalan tahu banget bahwa investasi saham secara jangka panjang itu resikonya kecil banget teman-teman. Seperti di video yang lalu-lalu, saya sudah pernah jelaskan bahwa IHSG dari 21 tahun terakhir ini masih mencatatkan kinerja yang jika disetahunkan itu 13,3%. Investasi mana yang bisa kasih 13,3% dalam 1 tahun. Kemudian, ada juga mitos yang mengatakan investasi saham itu bisa bikin uang kamu hilang 100%. Sebenarnya tidak. Kalau teman-teman yang sudah terjun di pasar saham, teman-teman tentu tahu ada yang namanya floating loss. Dan di mana untuk minus 100% di pasar saham, itu tuh susah sekali loh teman-teman. Untuk minus 50% itu sudah susah sekali. Apalagi untuk kehilangan 100% dari uang teman-teman. Kebanyakan hal ini akan terjadi kalau teman-teman memang menemui investasi dodong, investasi titipan, yang di mana akhirnya uang teman-teman ya hilang karena dicuri. Nah, tapi beda dengan investasi saham yang saat ini sudah banyak lembaga-lembaga dari pemerintahan yang memang mengawasi. Baik dari IDX, BEI, hingga OJK. Nah, apakah investasi itu rumit? Mungkin teman-teman harus bayangkan di zaman sebelum era digital. Ketika di zaman sebelum era digital ini, ketika kita mau membeli saham, seperti yang saya katakan dulu yaitu kita harus melakukan telpon dulu ke brokernya. Tapi hari ini, dengan menggunakan smartphone kita, kita bisa langsung mengecek berapa harga saham BBCA, berapa harga saham bank BNI, Telkom, XL, dan lain-lain hanya dengan membuka suatu aplikasi dari sekuritas yang teman-teman pakai. Jadi, apakah itu rumit? Tentu tidak, kan? Yang terakhir adalah, banyak orang masih mengatakan investasi itu butuh model yang besar dan hanya menjadi permainan orang-orang kaya. Sebenarnya, ini salah banget, teman-teman. Saya sendiri memulai pertama kali investasi saham dengan model yang kecil, yaitu hanya 1 juta rupiah. Untuk memulai investasi saham, kita cukup start small. Start small menurut saya dengan teman-teman tentu berbeda. Dan saya rasa saat ini banyak sekali sekuritas yang menyediakan fasilitas dengan investasi dengan uang 100 ribu saja kalian sudah bisa. Nah, mungkin kalian bisa start dengan uang 100 ribu untuk mencoba membeli saham dan kalian bisa mempelajari dulu sistemnya. Sampai hari ini pun, ketika saya sendiri membawakan suatu workshop, seminar, dan banyak orang yang tetap menanyakan berapa sih model yang tepat untuk melakukan investasi. Kalau dari saya, saya selalu bilang yang penting start small. Tetapi, kalau rekomendasi dari saya, itu 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena dengan uang 1 juta, kalian sudah bisa beli saham yang tergolong blue chip. Yaitu seperti bank BNI, BRI, meskipun kalian belum bisa dapat bank BCA. Kemudian, setelah kita sudah tahu modalnya, berapa sih model awal untuk investasi saham, kalian juga harus tahu berapa saham yang harus kalian miliki di awal kalian mulai investasi. Kebanyakan orang ketika mulai investasi, mereka suka yang namanya FOMO, Fear of Missing Out, yang akhirnya membuat mereka mendengar si A mengatakan saham telkom, si B mengatakan saham BCA, dan akhirnya kalian membeli saham itu banyak banget. Dan saya pernah kenal, ada orang yang beli saham itu di portfolio-nya bisa lebih dari 20. Pertanyaan saya cuma satu, apakah 20 saham itu kalian bisa sempat untuk pantau-nya? Kalau dari ruang saham sendiri, kita selalu merekomendasikan, ketika kita mulai dari investasi saham, kalian itu sebenarnya cukup beli satu saham saja. Kenapa? Karena dengan investasi, yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara kerja di pasar saham, bagaimana cara mengecek kinerja suatu emiten, dan bagaimana cara menilai suatu emiten itu baik, layak untuk diinvestasikan atau tidak? Setelah itu, setelah teman-teman bisa mempelajari perusahaan tersebut, barulah teman-teman bisa lompat ke perusahaan kedua. Nah, apakah satu sektor? Itu terserah, teman-teman. Sektor apa yang sebenarnya menjadi rekomendasi untuk pertama kali belajar? Sektor yang pertama kali menurut tim ruang saham, paling baik adalah sektor perbankan. Karena perbankan bisa menjadi sektor yang paling stabil, kemudian, dan bisa memberikan banyak informasi penting mengenai sektor-sektor lainnya. Karena di dalam perbankan, kita juga bisa mempelajari, oh, ternyata bank ini menyalurkan kredit kepada sektor emiten tambang, itu berapa? Kalian bisa buka semua itu di emiten perbankan. Selanjutnya, setelah kita tahu berapa saham yang harus kita pegang, otomatis saatnya kita masuk ke dalam perusahaan. Apa sih faktor-faktor yang perlu kita perhatikan? Ada yang namanya analisa fundamental, di mana memang analisa ini digunakan untuk melihat kinerja dari suatu emiten. Dan dalam analisa ini, kita akan mempelajari banyak banget, yaitu dari sisi revenue dari suatu perusahaan, kita bisa menilai earning per share dari perusahaan, book value per share perusahaan, bahkan sampai return on equity, return on asset dari suatu perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai return on asset ataupun equity yang tinggi, bisa terlihat bahwa perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba. Dan teman-teman, kalau sudah mempelajari lebih dalam, teman-teman bahkan bisa melihat, ada perusahaan-perusahaan dengan brand yang terlihat bagus, ternyata secara kinerja laporan keuangan, dia sudah bobok banget. Teman-teman harus benar-benar perhatikan hal tersebut. Dari sisi pendapatan, aset, kalau bank, kalian harus perhatikan juga, seberapa besar bank tersebut menyalurkan kredit. Dan seberapa besar juga pendapatan dari bank, dari bunga, dan sisi non-bunga. Itu jika dari perusahaan banking. Kemudian, setelah itu, teman-teman jangan lupa, ketika kita sebelum menganalisa sektor, sebenarnya kita harus menganalisa dulu yang namanya makroekonomi, atau yang kita bisa sebut sebagai top-down analisis. Jadi kita juga harus menganalisa dulu, keadaan makroekonomi dari Indonesia seperti apa, dan kita akan lanjut ke sektor yang didukung. Dan ketika sektor yang terdukung adalah sektor perbankan, otomatis, saham-saham perbankan di tahun tersebut, akan lebih terdongkrak. Itu yang dilakukan oleh top-down analisis. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan, GCG suatu perusahaan. GCG itu apa? GCG itu Good Corporate Governance. Nah, emiten yang memiliki GCG yang baik, biasanya, bisa dikatakan emiten yang tidak bermasalah, dan selalu mengikuti peraturan dari OJK dan IDX. Nah, dalam melakukan investasi saham, tentunya teman-teman harus pahami, ketika kita investasi saham, kita akan membeli surat kepemilikan dari suatu perusahaan. Atau bisa dikatakan, teman-teman itu beli bisnisnya. Yang berarti, teman-teman harus perhatikan, apakah bisnis dari emiten tersebut running well atau tidak. Kalau teman-teman bisa pahami produknya secara lebih lanjut, maka itu akan lebih baik. Dan teman-teman bisa lihat, emiten-emiten yang memiliki produk yang sustainable, seperti produk dari Unilever, Soden, kemudian bank BCA yang jasanya tetap kita pakai sampai hari ini, maka emiten-emiten ini punya potensi untuk berkembang hingga 5-10 tahun lagi. Nah, dalam pemilihan investasi, sebenarnya ada 3 pembagian dari investasi, yaitu value investing, yang di mana kita akan mencari emiten-emiten dengan kinerja yang bagus banget, tetapi ternyata harga sahamnya masih murah. Ada juga growth investing, yang melihat secara sentimen, momentum, dan yang ketiga adalah income investing, yaitu investor yang mengandalkan dividen sebagai profitnya, teman-teman. Selain itu, ketika teman-teman mau melakukan investasi saham, ada caranya. Yang pertama, Lamsam, atau yang kedua, DCA, atau Dollar Cost Averaging, atau yang dikenalkan oleh IDX adalah, yuk nabung saham, teman-teman. Bedanya di mana sih, dan mana yang lebih baik? Lamsam bisa kita pakai ketika kita memang mempunyai dana yang tidak terpakai. Dan ketika kita melihat, oh ternyata saham BCA di harga Rp19.000, itu murah banget, lalu kita langsung hajar. Itu yang namanya Lamsam. Tapi buat teman-teman yang memang baru start, untuk investasi saham, kalian cocok banget dengan yang namanya, yuk nabung saham, atau Dollar Cost Averaging, yang di mana kalian bisa, pop up setiap bulannya. Dan itu tidak membutuhkan modal yang cukup banyak. Selain itu, kelebihannya adalah, resiko dari setiap bulannya, akan dirata-rata, teman-teman. Jadi jangan takut ketika, teman-teman beli di hari ini Rp2.000, ternyata di bulan depan di Rp1.500.000. Nah, teman-teman, tetaplah rutin untuk menabung, tetapi kalian juga harus percayakan, kalian memilih emiten, dengan kinerja yang baik. Nah, setelah kita mempelajari cara-caranya, setelahnya money management, yang di mana, hal ini cukup penting, menjadi kunci kesuksesan Anda di pasar saham. Karena pasar saham bisa dikatakan sebagai, investasi berisiko tinggi, maka buat teman-teman yang untuk start, baru, kalian jangan malu, jika teman-teman start small. Karena, kita juga butuh, yang namanya diversifikasi. Ketika teman-teman sudah masuk di pasar saham, investasi di pasar saham, kalian juga sudah harus yang namanya ready, dengan emergency fund, atau kalian juga bisa masuk di, sadana pasar uang, obligasi, dan lain-lain. Itu sebagai bentuk diversifikasi. Jadi, mungkin banget kan, kalian bisa kaya dari investasi, dan kalian sudah tahu bahwa, investasi itu, ternyata agak ribet banget kan. Yuk, isi di kolom komentar, kegalauan apa sih, yang lagi kalian hadapi, untuk memulai investasi saham. mungkin tim ruang saham, bisa membantunya. Oke, thank you. See you on the next video.